Apa yang kau lakukan di sini? Kalau ada yang melihatmu di sini, maka misi kita untuk menghancurkan Zara bisa ketahuan. Aku tidak melakukan semua ini hanya karena kau mintaku. Yang pasti, aku ingin melihat hidup Zara hancur. Aku ingin membuat hidupnya menerita Imam Hasmi. Dan mengenai tujuanku, datang kemari. Tidak ada pintu di dunia ini yang bisa menghentikanku untuk bisa masuk kemanapun. Pintu tidak bernyawa. Mereka tidak bisa menghentikanmu. Tapi aku bisa. Kau sebaiknya bicara pada Imam sambil menundukkan pandanganmu. Dia pasti adalah tuanmu, kan? Bagiku dia hanyalah Imam Hasmi. Kau keterlaluan. Beraninya kau. Zafar, sebaiknya kau berhenti bermain-main dengan pisau seperti itu. Di zaman sekarang, kau harus membawa pistol sepertiku. Zafar, apa yang kau lakukan? Ah, Miratz, tolong tenanglah. Tempat ramen yang buruk bisa mempengaruhi kesehatanmu. Berikan pistol itu padaku. Ayo. Dengar, Miratz. Ini situasi yang sulit. Kau harus bisa bersabar. Kalau tidak, maka semua orang akan tahu siapa otak dibalik semua ini. Dengar. Kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan dengan Zara. Itu tidak masalah buatku. Tapi kau harus tetap bersabar, Miratz. Aku kemari untuk memberitahumu kalau Kabir sudah tahu kalau ada seseorang di timnya yang sudah berkhianat. Kau mengenal Kabir dengan sangat baik. Dia tidak akan pernah berhenti sebelum dia bisa mengetahui siapa sebenarnya pengkhianat itu. Jadi aku rasa aku tidak akan hubungimu untuk beberapa hari ini. Baiklah. Aku pergi sekarang. Sampai jumpa. Mulai hari ini kau tidak boleh menarik tali seekor kuda sebelum dia sampai di garis finis. Karena aku masih butuh Miratz. Setelah aku selesai dengannya, baru akan ku tarik talinya. Kabir, apa yang kau lakukan? Ibu menceritakan kisah tentang Akbar dan Birbal padaku. Jadi aku harus membuat panggilan itu. Apalagi yang bisa kulakukan. Di cerita itu, Birbal memiliki tongkat yang dia berikan ke pencuri dan aku tidak punya tongkat. Apa yang bisa kugunakan? Itu sebabnya aku berpikir menghubungi semua orang dengan suara yang berbeda. Aku tahu kau adalah pengkhianat di timnya Kabir dan kau sudah membocorkan informasi ke musuhnya. Kau tahu apa yang akan terjadi? Pengkhianat itu akan pergi ke tuannya dan memberitahu semuanya padanya. Dan mereka yang tidak bersalah akan tetap berada di sini dan memberitahukan tentang telepon itu pada kita. Jangan khawatir, karena tidak lama lagi kita akan tahu siapa pengkhianatnya. Aku yakin. Terima kasih telah menonton!